Halo Kuecharen yang lembukasihi, jumpa lagi dalam podcast Chains Together season kedua. Apa kabar semuanya? Doa kami Kuecharen selalu berada dalam lindungan dan penyertaan Lomu dan Buddha Maitreya. Nah hari ini Kuecharen, saya tidak sendirian lho. Ada teman saya nih yang sudah hadir untuk menemani saya. Kenalin Kuecharen, ini teman saya, Jen Tantri. Halo Kuecharen. Halo Jen, gimana kabarnya? Baik. Jen, nggak kerasa ya sudah 7 bulan nih kebersamaan kita dengan corona. Dalam kurun waktu 7 bulan ini, Jen, tentu banyak sekali ya yang terjadi. Hal ini pasti memberikan warna baru nih di dalam kehidupan kita. Yang pasti kita harus bisa beradaptasi dengan keberadaan corona ini. Iya betul sih, kita jadi biasa menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, dan nih kalau diajak virtual meeting udah nganggap tech lagi. Iya betul. Tata cara kehidupan sosial juga tentunya berubah. Jaga jarak sudah tidak disalah artikan negatif. Melakukan ibadah pun harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Iya betul sekali, Jen. Tapi itu semua kan secara kasat mata ya, Jen. Secara kasat mata hidup kita tetap berjalan dan kita harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Seperti contoh-contoh yang tadi Jen sebutin tadi ya. Tapi secara tidak kasat mata nih, secara sikisnya, apakah kita sudah benar-benar menerima dan beradaptasi dengan situasi kondisi sekarang ini? Nah, podcast kita kali ini adalah episode suangar, suara pendengar. Kita akan membacakan pesan dan ungkapan isi hati dari salah satu sobat kita terkait kehidupannya di masa pandemi ini. Nah, Jen, kamu sudah ada kan suratnya? Sudah ada. Oke, monggo Jen, dibaca suratnya, Jen. Oke, kita bacakan surat dari Kwe Charon. Halo Kwe Charon yang lalu mukasihi, panggil saja nama saya JJ. Ini bukan Hose ya Kwe Charon. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang ada di daerah asal, di rumah aja mengikuti kuliah online akibat corona. Semua bermula di bulan Maret lalu ketika corona masuk ke Indonesia. Dan waktu itu saya berpikir bahwa corona hanyalah sebuah wabah yang bisa diatasi dengan mudah, diobati, dan juga dimusnahkan. Saya kira keadaan akan kembali membaik setelah satu atau dua bulan. Tapi ternyata tidak. Sekarang 30 September 2020, saya masih di sini dengan kuliah online sebagai aktivitas harian. Pergerakan menjadi terbatas, tidak bisa keluar rumah, dan juga sekedar bertemu siapa dengan teman-teman. Tidak bisa pergi ke Vihara saat hari besar dikarenakan khawatir bertemu dengan orang lain dan menghindari keramaian. Selalu was-was ketika pergi ke supermarket untuk membeli keperluan. Dan masih banyak kegiatan lainnya yang tidak bisa saya jalankan. Perubahan ini sangat cepat, tiba-tiba, dan memaksa saya untuk melakukan banyak hal di luar kebiasaan saya. Jujur, saya senang bisa selalu dekat dengan keluarga saya di rumah. Tetapi banyak sekali hal yang terasa sulit. Salah satunya adalah kuliah online. Lebih dari 8 jam per hari saya habiskan di depan laptop untuk kuliah dan mengerjakan tugas. Tidak jarang, tugas terasa banyak sekali seolah-olah kami yang di rumah ini kurang kerjaan saja sehingga diberikan banyak tugas oleh dosen. Dan karena sitkon ini, jadi sulit bekerja dalam kelompok. Setiap hari kebanyakan saya habiskan di depan laptop saya dan tidak ada interaksi real dengan teman-teman. Bahkan saya bisa rindu loh bertemu dengan dosen saya yang killer. Semakin ke sini, saya merasa tekanan menjadi lebih nyata dan menyesakkan. Terlebih, saat ini juga kesulitan untuk pergi ke Vihara. Kini rasanya jenuh dan hampah tidak bisa ke Vihara untuk bersujud dan berkarya bersama teman-teman di Vihara. Saya merasa sendiri melalui hari-hari yang hanya bersama dengan laptop saya. Saya ingin kembali ke masa sebelum corona. Apa saya termasuk tidak bisa beradaptasi ya, karena merasakan semua ini. Saya selalu berdoa, semoga pandemi ini dapat segera membaik dan berakhir. Agar kita semua dapat melaksanakan aktivitas kembali dengan baik. Tapi dalam hati juga bertanya, sampai kapan kita harus menjalani semua ini? Ada ketakutan. Bagaimana bila suatu hari nanti, keluarga saya yang terkena corona? Sipuci bila saya jadi secara panjang. Stay safe and stay healthy everyone. Nah, terima kasih kepada JJ yang sudah mengirimkan surat pendengar. Gimana Lucy menurut kamu yang mendengarkan surat JJ tadi? Oke, sebelumnya saya-sia kepada JJ yang sudah mengirimkan surat. Ini surat perdana kita loh Jen, surat pendengar perdana loh Jen. Betul Lucy. Oke, teruntuk JJ dan teman-teman semua. Memang sebuah perubahan tidak selalu mudah kita terima. Apalagi yang sifatnya tiba-tiba, sifatnya cepat. Pasti surat kita terima dan surat bisa langsung menyesuaikan diri. Semua aktivitas sekarang ini memang menjadi terbatas. Dan sebenarnya semua orang rata kena dampaknya. Bukan hanya siswa yang menempuh sudi saja yang kena. Tapi yang sedang bekerja, ya kena juga dampaknya. Yang baru lulus, juga kena. Bahkan ibu rumah tangga, yang notabene-nya itu ya di rumah aja ya. Itu juga kena dampaknya. Pertemuan-pertemuan tatap muka real kita yang dulunya secara langsung berganti menjadi virtual meeting. Nah, tentu membawa suasana dan warna yang berbeda. Mungkin awalnya kelihatan keren dan seru ya, Jen. Bisa always conference ini ya. Telekonferensi. Keren gitu ya. Tapi sudah berlalu berapa lama, jadinya mulai jenuh ya. Sudah tidak keren lagi, tidak seru lagi ya. Itu karena memang sebenarnya sudah kodratnya manusia membutuhkan manusia lain. Sesepu pernah menyampaikan, Yang bisa menggugah hati dan jiwa manusia adalah hati dan jiwa manusia yang lain. Kita butuh kehadiran orang lain dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita harus menjaga jarang, bahkan secara virtual. Tapi ini semua bukan berarti kita sendiri. Kita bersama-sama berjuang di dalam masa pandemi ini. JJ tidak seorang diri yang menjalankan aktivitas kuliah online ini. Masih ada jutaan teman-teman mahasiswa JJ lainnya yang juga menjalankan rutinitas yang sama. Kesulitan tentunya ada. Dan berbeda-beda ya bagi setiap orang. Tapi coba kita pikirkan teman-teman kita yang tinggal di daerah pedalaman. Listrik di sana suka mengalami pemadaman bergirir. Sinyal di sana tidak terlalu bagus. Tapi kuliah jalan terus. Tugas, ujian tetap sama bobotnya. Coba kita pikirkan adik-adik kita yang kurang mampu, kurang beruntung. Mau belajar online, tapi tidak memiliki fasilitas. Tidak punya smartphone, tidak punya dana lebih untuk membeli kuota. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan mereka. Nah, setelah kita memikirkan orang lain, ternyata keadaan kita jauh lebih mudah dan beruntung kan. Sebenarnya kita itu masih banyak sekali alasan untuk bersyukur. Karena itu kita bersyukurlah banyak-banyak. Nah, dengan begitu rasanya beban kesulitan kita itu berkurang ya. Benar nggak, Jane? Benar, Lucy. Pandemi ini sedikit banyak pastinya memberi dampak bagi semua orang. Bagi yang kerja, banyak yang di PHK, dipotong selerinya, dan omsetnya menurut bagi yang buka usaha. Nah, untuk ibu-ibu rumah tangga, seperti yang Lucy bilang, yang awalnya cuma di rumah aja, memang pada dasarnya. Sekarang harus merangkap nih, jadi guru, jadi asisten, jadi audit keuangan keluarga, akuntan. Semuanya. Multitasking, ibu rumah tangga ya. Benar-benar jadi multitasking. Salut, ibu rumah tangga. Salut sekali kepada ibu rumah tangga di luar sana ya, kue caran. Dan tentunya ini adalah bentuk dari adaptasi. Kuncinya adalah kita selalu bersyukur. Seperti yang tadi Lucy sampaikan. Kita juga berusaha memandang suatu permasalahan dari sisi yang positif. Apa aja sih sisi positif dari corona ini? Ada ya, Jane? Ada dong. Banyak banget loh kue caran sisi positif dari corona. Dengan adanya pandemi ini, kita menjadi lebih dekat dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Contohnya keluarga, teman satu kos, teman satu kontrakan, dan orang-orang di sekitar kita lainnya, dimanapun kue caran berada. Mungkin sebelumnya kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita. Kita sering mengabaikan keberadaan orang-orang terdekat kita. Tapi, sejak pandemi ini, bumi menjadi lebih sehat loh kue caran. Lapisan ozon terbentuk lagi. Sungai menjadi lebih jernih. Sampah juga jauh berkurang. Dan masih banyak lagi. Selama ini, kita manusia sibuk sendiri membangun peradaban kita dengan mengesampingkan alam dan kehidupan lain. Padahal manusia ya bagian dari alam. Menyakiti alam sesungguhnya menyakiti kehidupan kita juga. Betul, Jane. Setuju banget saya sama kamu. Oh ya, terkait tadi JJ ada sampaikan juga bilang kalau belum bisa ke wihara ya. Di masa pandemi ini, kue caran mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk bisa mendengarkan berbagai ceramah online yang diberikan oleh kue ten chuan siu yang ada di seluruh daerah. Dulu sebelum pandemi, kita nggak bisa kan mengikuti ceramah online itu dari Jakarta, dari Medan, dari se-anterior Indonesia, bahkan dari Australia. Sebelum pandemi nggak bisa ya. Tapi coba lihat sekarang. Itu hal yang sudah menjadi hal yang wajar, yang biasa, yang sudah sehari-hari lah ya Jane ya. Buka Facebook, langsung online, buka Zoom meeting gitu. Itu udah biasa banget gitu. Hal ini tentunya merupakan sebuah kesempatan besar bagi kita untuk mengisi hal baik dan menyiram hati kita. Dengan hati yang penuh damai dan kesuka citaan, tantangan yang ada dapat kita atasi juga dengan suka cita. Tentu kita jangan lupa untuk bersujud dan bersyukur setiap harinya. Di masa pandemi ini, sesepul memberikan restu untuk kita bersujud di rumah menggantikan sujud di wihara loh kue chan. Bayangkan, sujud di rumah bisa menggantikan sujud di wihara di masa pandemi ini. Lomu, Milovo, dan kue chan sangat menyayangi kita kue chan. Sampai memberikan restu supaya kita bisa sujud di rumah. Kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya masa pandemi ini justru lebih mempermudah kita dan lebih banyak kesempatan kita untuk membina ketuhanan kan? Betul kue chan, pandemi ini memang sudah terjadi. Jadi kita tidak perlu membandingkan kondisi sebelum pandemi. Kita tinggalkan kenangan masa lalu sebelum pandemi dan kita terus maju. Sampai kapan kita ada di kondisi seperti ini? Berakhirnya pandemi memang masih menjadi misteri. Namun jangan jadikan alasan untuk mengakhiri sikap baik kita dan hubungan kita dengan Lomu. Justru sebaliknya, temukan kesempatan dalam tantangan kondisi sulit ini dan bangkitkan semangat dan panggilan dalam hati nurani kita. Ya, betul kue chan, meski kondisi ini sulit untuk kita semua, tapi yakinlah kue chan, ada sisi positif dan rencana yang indah di balik ini semua. Di kondisi yang serba terbatas dan sulit ini, kita sebenarnya sedang dilatih dan ditempat untuk menjadi jiwa yang lebih kuat. Karena itu kue chan, tetap semangat ya. Bagi yang sedang menempuh studi, bekerja, berusaha, dan juga yang lainnya, jangan lupa kita perbanyak Kousho dan juga Chanhui. Kue chan, we can do it. Let's stand together for a world full of hope. Kue chan yang lamu kasihi, sampai di sini podcast kita di episode Suangar, Suara Pendengar. Bagi kue chan yang juga ingin mengirimkan pesan, bisa mengirimkan voice message di Anchor atau DM ke Facebook atau IGJKM. Tetap sehat, bersyukur, dan bahagia. Lomu dan Buddha Maitreya memberkati kue chan semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya. Dadah, bye-bye. Terima kasih.